Intro Mengawali Lintas Banua hari ini dalam rangka menguatkan dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Pansus 3 DPRD Kalsel menimba ilmu ke Jawa Timur Sebagai upaya penguatan dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Panitia Khusus atau Pansus ketiga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Jawa Timur Kunjungan diterima langsung badan pembentukan perda DPRD Jawa Timur di ruang rapat BP Perda Pada kesempatan itu, Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan Kedatangannya dalam rangka mencermati tugas dan wewenang Pansus pembentukan peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Dari pertemuan tersebut, menurut Suripno, hal yang perlu disinkronisasikan ketika membuat perda terkait teknis penyelenggaraan Ternyata, DPRD Provinsi Jawa Timur cakupannya lebih luas, terutama menyangkut masalah penggunaan anggaran Dari pertemuan tersebut, terdapat beberapa sinkronisasi antara rencana peraturan yang kita buat Dengan adanya peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD Jawa Timur Hal yang saya kira perlu disinkronikan adalah Kalau selama ini kita ingin membuat peraturan DPRD terkait teknis penyelenggaraan Nah ternyata mereka dalam membuat perda lebih luas lagi, yaitu terkait dengan penggunaan anggaran Jadi sehingga dalam penggunaan anggaran itulah termasuk nanti input masuk hal-hal yang ada kekaitan dengan Baik itu pelaturan perundang-undangan, baik itu cerita organisasi tentang idoli Pancasila dan kebanggaan maupun kegiatan lain Nah sehingga mereka membuat satu perda dengan secara global, secara umum Yang secara khususnya nanti akan dibuat dengan peraturan gubernur Menyusul luasnya perda terkait teknis penyelenggaraan yang ada di Jawa Timur tersebut Suripno mengaku akan kembali membahas hal itu Saat pertemuan pansus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalso Tim Liputan, Banjar TV Tim Liputan, Banjar TV